Shalom Jumat Tuhan, kembali lagi dengan saya Melvi di Info Sepekan GBAP. Nah, gimana nih setelah mendengar kotba tentang kemerakai itu realita dan surga itu nyata? Udah pada paham kan? Di minggu depan kita akan balik tentang kuasa kegelapan yang akan dilayani oleh penghambannya Evangelis Melanie di tempat yang sama dan di jam yang sama. Jangan lupa hadir ya! Hai para orang tua, marilah bawa anak-anak anda ke ibadah komik komunitas Minggu Ceria setiap hari minggu pukul 9.30 pagi di Ruko 2M. Jangan ambilkan anak-anak anda bolos ya! Kasih merupakan sesuatu hal yang penting di dalam kehidupan kita. Nah, di minggu depan di ibadah kedua kita akan membahas tentang semuanya karena kasih yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pandeta Hendro Tuhalim. Jangan sampai gak dateng ya! Di Sabtu depan ibadah yut, sayangnya diliburkan. Tetapi di Sabtu depannya lagi kita akan berkumpul bersama-sama lagi tempat ini di jam yang sama. Jangan pada dateng ya! Ada kabar buruknya di bulan Desember? Komsel diliburkan. Tapi jangan khawatir, di tahun depan Komsel akan kembali aktif lagi kok. Yutunggu ya! Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Inilah suara gembala bulan Desember 2019. Minggu yang pertama, neraka itu realita dan surga itu nyata. Neraka itu merupakan lautan api dengan api dan pelerang. Surga adalah tempat ala bertahta dan tempat orang-orang tebusannya akan berada. Minggu kedua, kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan juga ada. Dia bertipu daya untuk menyesatkan dan menyeret manusia masuk ke neraka. Minggu ketiga, akulah jalan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Yesus satu-satunya pribadi yang dapat membawa kita ke surga melalui karya penembusannya di kayu salib. Minggu keempat, Yesus penguasa hidup. Dia Tuhan. Kepadanya kita mesti tunduk mutlak. Kita harus tunduk taat kepadanya dalam seluruh bidang kehidupan kita. Minggu kelima, hadiah terbaik. Yesus sudah lebih dulu memberikan nyawanya untuk harga penembusan kita. Dengan apa kita akan membalas kasihnya? Kecuali kita persembahkan juga tubuh kita sebagai persembahan yang terbaik baginya. Mari selalu hadir dalam ibadah-ibadah selama bulan Desember. Supaya kita diperkaya secara rohani. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekian info sebekan GBAP. Saya GBAP, kamu GBAP, kita semua GBAP. Tuhan Yesus memberkati.